Terima kasih. 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 where energy is less available making energy available is a fundamental part of economic development so that's very much the primary goal of this but you're absolutely right of course that this is a sustainable and clean energy project and the reason for that is that we believe that the only reliable and long term growth is clean and sustainable growth that we can't keep using up natural resources in the way that we have and that the world needs to make a transition to cleaner energy we're also convinced and we've seen from the UK's own experience that moving to a low carbon model can be good for the economy it can generate higher quality growths and higher quality jobs and better quality of growth so we don't have to face this choice between either going low carbon or growing fast we can do both and we really hope that in partnership with the Indonesian government the Mentari program can demonstrate that route and just let me close again by thanking the government of Indonesia for its excellent collaboration with my embassy in developing this and I hope we've done so in a world way which will benefit Indonesia and particularly eastern Indonesia to the maximum maximum extent thank you thank you Ambassador Jenkins saya juga ada pertanyaan untuk Pak Haryanto Bapak bisa dengar saya di sini Pak terima kasih dengar Mbak Marisa iya Pak bagaimana ya Pak program Mentari ini dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai target Indonesia misalnya seperti memperluas akses energi di daerah-daerah terpencil dan juga ada target yang satu lagi yaitu memenuhi target bauran energi terbarukan 23% silahkan Pak Arianto baik terima kasih Mbak Marisa yang pertama yang terhormat His Excellency Mr. Owen Ian Kins Pak Sekjen Kementerian SDM Pak Eko Sahrial yang kami hormati Pak Wakil Gubernur NTT terima kasih Mbak Marisa atas pertanyaannya yang menarik tadi disampaikan bahwa bagaimana berkontribusi program mentari ini terhadap pencapaian target seperti kita ketahui salah satu indikator akses energi nasional adalah rasio elektrifikasi nah rasio elektrifikasi kita di tahun 2019 ini mencapai 98,89% dan utamanya kurangnya dari 100% ini adalah di daerah atau di kawasan Indonesia Timur nah sebagai contoh untuk di NTT ini 85% Papua 94% Maluku 92% dan Sultra ini 94% artinya apa program mentari ini sangat tepat apabila difokuskan di kawasan Indonesia Timur nah target apa namanya 100% ini dicanangkan di tahun 2020 di tahun 2020 dan salah satu fokus adalah bagaimana mengakselerasi pemanfaatan apa itu energi terbarukan nah kita juga mempunyai target 23% di tahun 2025 untuk pencapaian energi terbarukan energi terbarukan di Indonesia oleh karena itu sangat tepat tadi apabila difokuskan di kawasan Indonesia Timur kemudian juga pemanfaatan energi terbarukan karena sesungguhnya potensi energi terbarukan di kawasan Indonesia Timur sangat melimpah kemudian bagaimana terkait dengan program yang dicanangkan oleh program mentari ini tadi disampaikan bahwa program ini tidak hanya teknis tetapi juga membantu diantaranya melihat dari sisi policy kemudian juga apa namanya demonstrasi proyek kemudian juga memberikan apa asistensi terkait dengan bagaimana masyarakat memahami atau mengerti terkait dengan pemahaman energi terbarukan oleh karena itu maka kami yakin dengan program mentari ini bisa membantu pemerintah dalam rangka mengakselerasi target bahuran energi terbarukan di Indonesia dan juga ini dimulai dari kawasan timur Indonesia terima kasih terima kasih banyak Pak Haryanto tadi kan Pak Haryanto sudah mengatakan yakin sekali bahwa program ini akan membantu akselerasi transisi energi ini kita juga ada Bapak Fabi Tumiwa di sini Pak Fabi Anda adalah pengamat aktif di sektor energi rendah karbon yang memang sudah lama juga mengikuti perjalanan Indonesia melaksanakan transisi energi nah setelah tadi mendengar jawaban atau paparan dari Ambassador Jenkins dan juga Pak Haryanto apa pemikiran Anda Pak Fabi tentang program mentari dan juga transisi energi terbarukan di Indonesia silahkan Pak terima kasih Mbak Marisa good afternoon Ambassador Jenkins Pak Ego Pak Haryanto mentari datang pada waktu yang tepat kira dan sebagaimana yang menjadi tema besar dari program ini adalah mendukung transisi energi di Indonesia menuju sistem energi yang rendah karbon tapi juga sekaligus tadi Ambassador Jenkins mengatakan ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan ini saya kira sangat tepat karena pada hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah situasi pilihan paradigma pembangunan atau arah atau arah pembangunan kita ke depan apakah kita akan tetap melanjutkan pembangunan kita dengan karbon rendah atau karbon tinggi begitu kira-kira dan sejumlah studi atau sejumlah kajian itu menyatakan bahwa ini adalah saat yang tepat sebenarnya kalau kita ingin memasuk kepada trajektori rendah karbon dan salah satunya dalam konteks Indonesia adalah sektor adalah sektor energi kita tahu dari studi Bapenas Low Carbon Development Initiative di tahun lalu yang menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa tumbuh dengan bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan lebih jangka panjang apabila menempuh jalur pembangunan ekonomi rendah karbon dan kalau dilihat salah satu sumber emisi gas rumah yang akan tumbuh dengan cepat itu adalah dari sektor energi khususnya dari sektor pembangkit listrik oleh karena itu dengan menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor pembangkit listrik melalui percepatan pengembangan energi terbarukan dan ini sekaligus mendorong transisi energi kita maka diharapkan pembangunan ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih tidak hanya lebih hijau tapi juga lebih tinggi dan lebih sustainable atau lebih panjang nah ini 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 adalah waktu yang tepat saya kira bagi yang kedua di dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon tadi berbasis pada energi yang rendah emisi sistem energi yang rendah yang rendah emisi maka kita juga butuh investasi dan investasi yang dibutuhkan cukup besar untuk mendukung misalnya target 23% bauran energi primer dari energi terbarukan pada tahun 2025 nah salah satu yang ada di dalam program mentari ini adalah mengembangkan portfolio project sekaligus juga menarik investor termasuk menyediakan fasilitas pendanaannya dan ini saya kira tepat untuk bisa memenuhi kebutuhan tadi akan investasi di bidang energi terbarukan yang memang kita yang memang kita butuhkan sekarang jadi saya melihat program ini cukup cukup apa cukup dari desainnya sendiri cukup lengkap dan datang pada waktu yang tepat begitu dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang iya Pak Fabi kalau boleh follow up Pak tadi kan Bapak mengangkat mengenai investasi internasional karena kan memang Indonesia sudah punya target tertentu berarti logikanya adalah semakin banyak pihak internasional yang mau berinvestasi otomatis target itu akan lebih cepat kita capai nah kira-kira apa ya yang harus mungkin pemerintahan Indonesia siapkan dan juga di sini sebagai partner ya pemerintahan Inggris juga sehingga program untuk transisi Indonesia ke energi terbarukan itu menjadi seksi gitu bagi mereka kira-kira bagaimana Pak saya kira dimana-mana investor itu akan melihat apakah ada peluang ya apakah ada peluang apakah ada kesempatan tidak saja hanya satu dua proyek tapi dalam jangka panjang oleh karena itu dengan adanya target pemerintah yang mengatakan kami punya target 23% itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk berusaha dan berinvestasi tidak hanya satu dua proyek tapi cukup banyak proyek ya itu saya kira satu yang yang penting yang kedua tentunya yang dilihat oleh investor adalah apakah rangka kebijakan dan regulasinya itu stabil atau tidak karena sekali lagi investasi di sektor energi bukan investasi jangka pendek ini adalah investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang yang cukup besar untuk apalagi negara-negara seperti seperti kita ya oleh karena itu kestabilan kebijakan maupun regulasi di sektor energi khususnya energi terbarukan itu juga sesuatu yang yang akan diperhatikan nah ini juga berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh mentari adalah membangun atau bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membuat rangka kebijakan dan regulasi yang stabil dan juga menarik bagi pelaku usaha berdasarkan praktek-praktek terbaik mungkin yang yang juga bisa dilihat dari pengalaman internasional yang lain dan yang ketiga tentunya investasi itu harus memberikan tingkat pengembalian yang yang menarik juga kita harus ingat bahwa Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang yang ingin meningkatkan energi terbarukan ya negara-negara tetangga kita di ASEAN pun punya target yang sama yang hampir sama dengan kita dan cukup ambisius juga dan semuanya membutuhkan investasi agak berbeda mungkin ketika kita dulu bicara soal bahan bakar fosil minyak khususnya ya tidak semua negara di ASEAN itu punya minyak sehingga Indonesia kalau bicara investasi minyak jadi prima dona dari investasi masa itu udah lewat semua negara di ASEAN sekarang punya sumber daya energi terbarukan yang hampir sama mereka punya surya mereka punya angin mereka punya air mereka punya biomasa nah oleh karena itu yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa bisa memberikan kesempatan berusaha yang lebih baik dan tingkat pengembalian investasi yang lebih menarik untuk menarik mereka datang ke Indonesia jadi kita ini sedang bersaing untuk merebut investasi dan pendekatan-pendekatan jaman apa yang sudah lampau yang misalnya kita merasa kita menjadi idola dari investor karena kita negara yang besar populasi yang besar itu asumsi itu harus tidak lagi dipakai tapi kita harus semakin baik buat rangka kebijakan dan regulasi sehingga orang atau investor bisa memilih negara kita karena kita punya sumber daya kita punya potensi pasar yang besar tetapi juga kesempatan berusaha yang lebih baik oke sebelum saya ke Ambassador Jenkins bicara mengenai regulasi saya ingin mendengar tanggapan juga dari Pak Haryanto terkait apa yang baru saja dipaparkan oleh Pak Fabi Pak Haryanto silakan ya terima kasih Mbak Marisa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fabi terkait dengan investasi dan yang tadi dijelaskan semuanya tentu untuk itu semuanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa saat ini kita sudah sedang dalam proses penyiapan rancangan peraturan presiden terkait dengan apa namanya energi baru terbarukan dimana diharapkan ini memberikan atmosfer yang lebih baik dalam investasi di energi baru dan terbarukan dan tadi juga disampaikan Pak Fabi ini untuk EBT ini kan erat kaitannya dengan bagaimana kita merejuice emisi gas rumah kaca kaitannya nah untuk itu pembangunan rendah karbon ini satu kan di apa namanya di utamakan satu adalah terkait dengan bagaimana pengembangan renewable energy ini atau energi terbarukan ini berhasil di Indonesia sehingga kita juga bisa memenuhi penurunan gas rumah kaca seperti yang disampaikan tadi kita mempunyai target di 2030 untuk menukunkan gas rumah kaca nah oleh karena itu dengan hadirnya program mentari ini bukan hanya akan lebih mengakselerasi bagaimana memanfaatkan energi terbarukan di Indonesia tetapi juga sekaligus nanti memberikan semacam contoh atau best practices tadi yang disampaikan bahwa bagaimana kita menggerakkan secara cepat apa pemanfaatan energi terbarukan walaupun walaupun di saat yang sama kita juga sedang ada ongoing project di beberapa kawasan yang dijadikan fokus dari kegiatan ini seperti di NTT pengembangan misalkan panas bumi kemudian pembangkit listrik tenaga surya bayu dan lain sebagainya saya kira itu mbak terima kasih Pak Arianto terima kasih 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 because we've been able to drive down the cost of offshore wind in particular to such a level that it's actually more competitive to invest in renewables. None of this is to say that the UK has all the answers by any means. We've made lots of mistakes, and I do hope Indonesia learns from our mistakes as well as what we know, and also the technology has changed since we started this process. So I think Indonesia has an opportunity, working with us and other partners, to really leapfrog what we've done and become a genuine renewable energy superpower by bringing the latest technology and the latest best practice on the policy framework to support investment, including through the Mentari program. And I think if it does that, then it will be a real turbocharge for Indonesia growth. Thank you. Yes, amen to that, Ambassador Jenkins. I actually do have a follow-up question about the gender inclusion, because me as a woman is very important representing the gender within this wonderful movement, this wonderful collaboration between the Indonesian government and the UK government. But we do have a question. This is for Pak Fabi and for Pak Haryanto as well. Ini pertanyaannya dari Pak Thomas C. Henriksen dari Denmark, Pak. How do you see electrification, increase renewable energy, and keeping electricity prices low to be achieved at the same time? Is it possible before 2025 through international cooperation about renewable energy? Silakan, Bapak. Pak Haryanto dulu atau saya dulu? Bebas, bebas. Saya dulu izin, Pak Direktur. Silakan. Menarik pertanyaan, Pak Thomas. Selama ini memang kalau kita bicara melistriki daerah-daerah tertinggal, seperti tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa dengan rasio elektrifikasi yang saat ini mencapai hampir 99 persen, masih ada 1 persen sedikit yang masih belum mendapatkan listrik, dan 1 persen itu sebagian besar ada di Indonesia Timur dan di daerah-daerah yang terpencil, biaya elektrifikasi itu menjadi sangat tinggi sebenarnya. Nah, termasuk sebenarnya elektrifikasi yang sekarang yang sudah menerima elektrifikasi pun, sebenarnya juga masih di daerah-daerah terpencil itu atau di desa-desa juga masih dengan biaya tinggi. Karena apa? Karena masih menggunakan energi berbahan bakar fosil. Contohnya, yang banyak sekali dipakai adalah makin listrik tenaga diesel, yang masih menggunakan minyak untuk melistriki, untuk membangkitkan energi listrik untuk rumah-rumah yang ada di sana, untuk masyarakat yang ada di sana. Nah, dengan mengganti sumber energi yang tadinya fosil dengan energi terbarukan, maka sebenarnya dengan adanya teknologi yang semakin, teknologi energi terbarukan yang sekarang semakin berkembang, semakin reliable, dan didukung dengan sebuah bisnis model yang baik, termasuk pembiayaan yang juga kompetitif, maka diharapkan, dan secara teori sebenarnya kalau kita hitung-hitung, bisa untuk menghasilkan penyediaan listrik atau penyediaan energi yang kos kompetitif dibandingkan dengan penyediaan energi yang masih berbasis fosil. Karena apa? Kita mengganti dengan sumber energi terbarukan dan sumber energi setempat. yang ada di, yang sumber dayanya itu ada di lokasi, tidak perlu dibawa dari tempat yang jauh. Nah, ini menjadi solusi, dan apabila dikombinasikan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan penyediaan listrik yang cukup, yang bisa tersedia dengan waktu yang lebih panjang, kita kalau bicara dengan kerangka multi-tier framework yang dibuat oleh World Bank itu paling enggak minimal tier 4 begitu, itu bisa mendorong kegiatan ekonomi produktif yang bisa berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat lokal juga. Nah, pilihan opsi-opsi pilihan teknologinya atau pilihan teknologinya cukup banyak. Misalnya kalau kita mengembangkan biomasa untuk mensubtitusi makin stik tenaga diesel misalnya, yang seperti yang sudah diujicobakan di beberapa tempat, itu bisa mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dan ini bisa dikombinasikan. Nah, ini memberikan pilihan tidak saja penyediaan listriknya lebih handal, lebih bersih, dan juga lebih murah, tetapi juga pada sisi yang lain bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan tadi kalau dikatakan mengenai partisipasi gender, ini bisa melibatkan semua segmen gender, khususnya untuk membangun pemberdayaan dari perempuan. Contohnya seperti apa, Pak? Ada enggak sih, Pak, kayak prototipe di Indonesia yang, oh daerah ini, terus mereka menggunakan energi terbarukan ini, dan inklusi gendernya, perempuan-perempuan mereka diberdayakan seperti ini. Coba, Pak, silakan. Ya, saya ambil contoh misalkan yang menjadi pilot proyek, dari ada proyek yang lain, ya, di NIAS, gitu ya, di mana mereka mensubstitusi pembangunistik tenaga diesel dengan bambu, di mana bambu ini ditanam di tanah masyarakat, dan masyarakat yang menghasilkan biomasa untuk bambu itu. Nah, ini bisa membawa peran perempuan juga, karena untuk merawat, untuk, apa namanya, untuk mungkin nebang, ya, sehingga feedstocknya bisa tersedia setiap hari. Nah, yang lain juga, misalnya di beberapa, misalnya yang di Sumba, aktivitas ekonomi itu mendorong perempuan bisa terlibat, gitu. Jadi, dengan adanya listrik yang cukup, maka bisa ada industri rumahan, gitu, atau industri kerajinan tradisional yang bisa melibatkan, yang juga bisa melibatkan perempuan. Jadi, dampaknya pun bisa dirasakan oleh perempuan. So, sebelum ke Pak Haryanto, Pak, boleh saya melipir sedikit ke Pak Jenkins sebentar, ya, Pak, ya, karena ini ada hubungannya dengan gender. Ambassador Jenkins, Pak Fabi was just mentioning about, you know, the gender inclusion within this program. So, in the UK, what was the case? How were women involved in this program to accelerate renewable energy in the UK? Thanks, Mbak, Marisa. It's a really important part of this program, and I'm really proud that we've got gender inclusion so central to this program. And again, this is... The UK hasn't got it right either. You know, we are still working on getting women more involved in these areas. But I would highlight a couple of areas where I think we have had some progress. The first is in the research and development side where there's been a huge amount of work in the UK put into getting women into science, technology, and engineering that we felt we were missing out on half the talent of our country because those subjects were so dominated by men. And so there's no reason women shouldn't be doing those projects. And I think particularly for technologies like renewable energy, there's a real need to harness all of the talent that we had. So there was a real push to get women into those areas. So I think the research and innovation side is important. The second area that I'd highlight is that it stimulated women's enterprise. So when I talked earlier about the businesses who were investing in this sort of area in the UK and entrepreneurs who needed that long-term certainty, again, there was an effort to make sure that a good proportion of those were women. And I think we've had some success in that. Again, far from perfect. There's a lot more we can do. But there is some progress there. I also think that where renewable energy replaces energy which is more polluting, particularly which requires fuel to be burnt within a house, so reducing the quality of the air within a house, there are particular benefits for women and children, perhaps who spend a little bit more time in the home and therefore suffer more from air pollution. So I think there is a sort of social inclusion agenda angle there as well. So those are some examples of the things which are important to us. I think I'll leave it there. Thanks. Thank you, thank you, Ambassador Jenkins. Kembali lagi, Pak Haryanto, saya kasih reminder sedikit pertanyaan tadi dari Pak Thomas C. Hendrickson dari Denmark, ya Pak Haryanto, ya? Jadi, how do you see electrification, increase renewable energy, and keeping electricity prices low to be achieved at the same time? Is it possible before 2025 through international cooperation about renewable energy? Silahkan, Pak Haryanto. Ya, terima kasih, Mbak Marisa. Saya akan mencoba pertanyaan Pak Thomas. Pertanyaan Pak Thomas ini terkait dengan kalau kita teringat mengenai energy trilemah, di mana menggabungkan antara energy security, energy affordability, dan sustainability. jadi kami mencoba mencoba menyeimbangkan di tiga komponen tersebut yang saat ini tadi saya sampaikan bahwa kami sedang menyiapkan untuk apa namanya, regulasi yang terkait dengan tarif energi terbarukan. Supaya apa komponen tadi sustainability-nya dapat, kemudian energy affordability-nya dapat, kemudian energy security-nya juga dapat. Di lain pihaknya kita juga menyiapkan bagaimana memperbaiki tata kelolanya. Jadi renewable energy ini sangat kental bagaimana kita memperbaiki tata kelola di mana disampaikan oleh Pak Fahabi, renewable energy ini adalah specific location. Jadi kita harus menyerahkan event itu di daerah yang katakanlah terpencil dan lain sebagainya. Oleh karena itu transfernya harus mulus dan ini sebagai kunci bagaimana penerapan energy efficiency ini akan menjadi sukses. Sekaligus izin saya mengomentari tadi terkait dengan gender, Mbak Marissa. Sebagai contoh, saat ini ada beberapa penerapan teknologi renewable energy. Misalkan pemanfaatan sampah menjadi pelet, ini melibatkan perempuan dan untuk memilah-milah itu, untuk menjadikan pelet dan lain sebagainya. Ini satu contoh real bahwa renewable energy itu tidak membedakan gender lagi. Dan contoh real yang pada saat siang ini kita membicarakan renewable energy atau low carbon ekonomi tetapi juga melibatkan beberapa wanita di dalamnya. Saya rasa ini contoh real di mana renewable energy ini sudah mengangkat semua gender tersebut. Terima kasih, Mbak Marissa. Ini tadi di daerah mana, Pak, yang sudah diimplementasikan? Contoh sekarang yang kami terlibat ini di Citarum Harum. Kami terlibat untuk memperbaiki pengelolaan sampah untuk RDF, pelet biomasa dari sampah itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Haryanto. Saya senang sekali mendengarnya. Lanjutkan terus programnya, Pak, menginklusikan perempuan juga dalam program transisi ke renewable energy. Pak Fabi dan Pak Jenkins, karena kami melihat program ini adalah hasil kerjasama yang baik antara pemerintah Inggris dan juga pemerintah Indonesia. Harapannya, kalau saya sebagai publik juga, bahwa program mentari ini bisa menjadi prototipe yang nantinya akan bisa dimultiplikasi di daerah-daerah di Indonesia yang masih belum terlistriki. Jadi kan targetnya 100% semuanya terlistriki. Nah, Pak Fabi, kira-kira bagaimana ya untuk memastikan bahwa oke, ini akan kita jadikan prototipe dan ini akan kemudian harapannya bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia meskipun programnya sudah selesai. Pak Fabi. Ya, persoalan untuk replikasi dan kontinuitas itu selama ini menjadi tantangan untuk bilateral development program. Dan ini kita, artinya kalau selama ini pemerintah Indonesia mendapat banyak technical assistance, tidak semuanya bisa dimanfaatkan secara optimal dan juga bisa di... apa yang didapat itu kemudian bisa di-replikasi sendiri. Ini tentunya ada tantangan-tantangan. Tapi kalau saya lihat, hal ini bisa diantisipasi dengan dari awal adalah memastikan bahwa ada transfer of knowledge kepada para pelaku di sektor ini. Jadi tentunya kalau kita bicara energi ya di sektor energi, kalau kita bicara itu adalah mendukung pengembangan energi di daerah di daerah ya kepada para pelaku. Para stakeholder baik itu pembuat kebijakan, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan juga kelompok-kelompok lain yang memang bisa terlibat di dalam pengembangan energi di daerah. Jadi pengembangan kapasitas itu menjadi penting. Saya kira itu sejak awal perlu. Lalu yang kedua, informasi, kajian, maupun hasil-hasil baik itu data, laporan teknis, kemudian studi-studi potensial, dan lain-lain. Dan juga case studies dari pilot project, karena nanti mentari juga ada pilot project, itu juga bisa diakses oleh publik. dan ini saya kira menjadi penting. Saya melihat banyak sekali bilateral development cooperation itu yang data dan informasi serta hasil-hasil dari kerjasama itu tidak bisa diakses atau tidak mudah diakses oleh masyarakat. Dan ini menjadi penting menurut saya kalau kita ingin membuat ini bisa direplikasi dan bisa diambil oleh siapapun, ya data itu harus tersedia dan bisa diakses oleh publik. Nah, apakah dengan cara program ini menyediakan satu platform knowledge sharing begitu ya, atau bisa juga difasilitasi oleh kementerian SDM yang kemudian bisa menyediakan. Nah, saya khawatir misalnya ada satu studi yang dibuat sangat bagus itu hanya dibuat kemudian diseminarkan disampaikan ke kementerian SDM setelah itu nanti di kementerian SDM ya ditaruh aja gitu ya. Tapi kemudian ketika orang lain ingin mengakses itu tidak tersedia gitu. Dan ini seringkali seringkali itu terjadi. Jadi kalau kita ingin mereplikasi mungkin itu dulu. Lalu yang terakhir saya kira karena ini ada 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 target atau juga dalam program ini bekerjasama dengan pemerintah daerah komunikasi yang aktif dengan pemerintah daerah sekaligus membangun kapasitas institusi maupun kapasitas teknis ya dengan pemerintah daerah itu menjadi penting. Saya kira dan program ini karena ini baru mulai itu bisa dirancang ke sana dan saya lihat memang salah satu dari pilar mentari ini kan ada capacity building ya. Dan itu saya kira bisa dimanfaat. Capacity building itu tidak hanya melakukan training tapi juga diseminasi informasi dan knowledge serta pendokumentasian sehingga nanti bisa diakses dan bisa dipakai. Itu yang saya akan highlight sekali lagi jadi capacity building itu tidak hanya pelatihan tetapi juga memberikan akses kepada siapapun ke publik untuk mempelajari knowledge yang sudah dipelajari dengan program mentari ini. Begitu ya Pak Fabi ya? Ada ada komentar boleh silakan Pak Haryanto dan juga Pak Jenkins mungkin saya akan boleh ke Pak Haryanto dulu. Silakan Pak ini betul tampaknya penting sekali publik bisa mendapatkan akses memang harapannya replikasi akan lebih mudah begitu kan Pak Haryanto? Ya terima kasih Mbak tentunya memang kami berharap hal-hal yang baik yang sukses itu kan bisa direplikasi di tempat yang lain kan gitu. Nah oleh karena itu tadi saya sampaikan salah satu adalah tata kelolanya. Ketika kita tadi sampaikan oleh Pak Fabi kita mempunyai satu demo projek katakanlah pemanfaatan biomasa kemudian pada saat itu dibikin harga feedstocknya mungkin terjangkau. Ketika sudah berjalan dengan waktu harganya naik jadi tidak bisa direplikasi. Nah ini tata kelolanya harus diperbaiki. Jadi mekanisme bagaimana apa namanya supply bahan baku dan lain sebagainya misalkan termasuk bagaimana mengoperasikan. Nah kami membuka segala akses terkait dengan informasi untuk replikasi beberapa teknologi yang dianggap ini sudah apa ekonomis apa namanya kompetitif jadi ini akan kami sosialisasikan akan kami diseminasikan termasuk kepada misalkan ini dikembangkan dalam satu wilayah tertentu kami akan diseminasikan atau sosialisasikan kepada pemerintah daerah yang lain untuk bisa direplikasi yang mempunyai sumber daya yang kurang lebih similar atau serupa sehingga ini memungkinkan untuk transfer satu teknologi atau sukses atau lesson learn beberapa teknologi yang terkait dengan energi terbarukan tersebut. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih Pak Haryanto Ambassador Jenkins I'll just summarize what Pak Fabi said he mentioned about capacity building and also probably approaching universities to be able to make the knowledge transfer easy I also know I know very well that the British government has this scholarship program called Cheebling and some of them have majored in energy and renewable energy so what's your thoughts around this capacity building and approaching universities yeah thanks I think it's really it's a really important part of this and I think what Pak Haryanto and Pak Fabi have said about openness as a sort of defining feature of the program is really important when we're talking about replicability and that's not just about the end product it's not it's not just about making sure that the findings and the reports are available to everybody but that that's built in right from the beginning that we're working from the start with the people who would need to replicate this the people who would need to implement it and that's why we're so grateful to the government and the government of Indonesia and the government of NTT for its collaboration on this because I think that's exactly the model we want I think universities have a huge role to play in taking this forward I think they are the places where that replication can happen both of the technology and of the policy side and I think that one of the interesting things about the Mentari program aims to cover the main things which are needed for replication so I think sometimes programs fail because they just do one thing and then because there's no ecosystem for that thing to fit into they can't be replicated but as the presentation on the program said this covers policy it covers investment through the brokerage strand it covers a demonstration project and the technology of that and it tries to create a network which will allow the dissemination of the knowledge created so we hope that a little ecosystem will be created which will allow this to be replicated and I think that's particularly important now in the Covid era because we are all going to need to build back better as the saying goes that all of our economies are suffering and we need to find new ways of recovering in a better and more sustainable way so in some ways I think that replication is even more important in that context because we all have the opportunity not to go back to the old ways but to use the knowledge and the models that are created through programs like Mentari to really increase our ambition and I say this also going back to your very first question as the country which is hosting the next COP the next Committee of the Parties in Scotland next year because that is about ambition and I think it's admirable that the government of Indonesia is showing the ambition to work with us on this project to go to 23% of their energy mix of renewables and if they want to go further and increase their ambition we will be right there beside them thank you how lovely thank you very much Ambassador Jenkins I'm going to do a follow-up question from your statement Ambassador Jenkins to Pak Fabi Ambassador Jenkins tadi mengangkat tentang economic recovery pada masa Covid ini saya juga pernah membaca salah satu riset kalau tidak tahu artikel ini juga saya temukan dari institusi Anda Pak Fabi bahwa benarkah ketika kita sekarang fokus ke investasi renewable energy itu sangat berkontribusi dalam memulihkan kembali perekonomian di Indonesia perekonomian nasional itu satu dan yang kedua adalah benarkah ketika kita berinvestasi di renewable energy itu sebetulnya economic growth yang dihasilkan itu akan lebih besar daripada non-renewable energy silahkan Pak Fabi terima kasih jadi kalau kita lihat beberapa studi atau beberapa kajian yang melihat dari kasus misalnya tahun 2008 kita mengalami krisis ekonomi 2008 dan ada beberapa studi yang dilakukan pada beberapa negara untuk melihat bagaimana program economic recovery yang mereka lakukan pasca krisis itu dan studi ini bisa menunjukkan bahwa negara-negara yang berinvestasi pada infrastruktur hijau green infrastructures salah satunya adalah renewable energy itu mereka bisa pulih dengan lebih cepat dan lebih baik menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga yang lebih tinggi jadi kalau kita lihat dari sisi ini saja sebenarnya ada sejumlah bukti yang menunjukkan berinvestasi di green infrastructure itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan ini seperti tadi dikatakan oleh ambasador Jenkins sangat tepat karena sekarang kita mengalami kondisi di mana ekonomi mengalami penurunan dan pemerintah saat ini juga mungkin sedang mempersiapkan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan tahun ini diperkirakan minus tapi tahun depan juga tidak setinggi dari tahun-tahun berikutnya oleh karena itu perlu ada program pemulihan ekonomi yang memang bisa mendorong ekonomi itu bisa tumbuh dengan lebih tinggi nah disini kembali menjadi pilihan apakah program stimulus yang akan diberikan itu masih berorientasi atau hanya mendukung atau sebagian besar mendukung industri-industri yang yang brown gitu ya atau kita mau dukung industri yang green termasuk pembangunan infrastruktur yang brown atau green nah kalau kita melihat dari beberapa studi dari negara lain dan ini menjadi pilihan gitu kalau pemerintah ingin mengalokasikan sumber dana atau sumber daya yang terbatas tadi untuk investasi yang brown atau green tadi nah kami mendorong memang seperti dikatakan oleh ambasador Jenkins insentif-insentif atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah sebaiknya diarahkan untuk masuk ke infrastruktur yang green salah satunya adalah pengembangan energi terbarukan dan ini mengenai pilihan gitu dan memang tidak akan secara langsung karena investasi itu butuh waktu sampai kemudian menghasilkan efek efek yang diharapkan tetapi kita harus mulai sekarang dan ini adalah waktu yang tepat begitu ya oke Pak Haryanto ini mungkin bisa berkommentar Pak Haryanto ya Pak karena kami juga tahu sejak kita sekarang hidup di tengah pandemi begitu pemerintah Indonesia juga sudah melakukan beberapa strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional salah satunya adalah kebijakan fiskal gitu Pak nah apakah ada dana dari kebijakan fiskal ini yang dikasihkan ke green energy atau renewable energy dan itu berapa persen kira-kira Pak baik terima kasih Pak Marisha ini terkait dengan economic recovery pasca pandemi COVID-19 ini ada beberapa memang yang kita melakukan refocusing ya di istilah kami di Direkturat Jenderal IPTKE Kementerian SDM dengan apa misalkan bagaimana kita menerapkan energi terbarukan itu untuk menggerakkan perekonomian dengan instalasi pembangkit listrik tenaga surya untuk cool storage untuk di penelayan-nelayan untuk perikanan di daerah-daerah yang tidak mendapatkan akses untuk listrik sehingga beberapa waktu yang lalu kan kita sering mendengar berita bahwa ikan tangkapan ini cenderung untuk dibuang karena tidak ada cool storage sehingga dengan penerapan energi terbarukan yang berbasis tenaga surya ini mampu untuk mensupply daya listrik untuk peralatan cool storage tersebut ini dalam rangka untuk economic recovery yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kemudian ada juga PLTS untuk gedung-gedung tentunya ini juga akan menyerap tenaga kerja apa namanya di masa pandemik COVID-19 ini dan yang sekarang ini memang sedang diinisiasi adalah beberapa program terkait dengan program apa namanya percepatan penerapan energi perbarukan untuk apa namanya pandemi COVID-19 ini tentunya kalau kita bicara mengenai low carbon low carbon ini bisa juga disandingkan antara penerapan energi terbarukan dengan penerapan efisiensi energi di dalamnya karena dengan mengoptimalkan penggunaannya itu maka ini akan balancing antara supply dan demand akan menjadi pas dan menjadi optimal nah seperti halnya di kemandangkan oleh International Energy Agency atau IE bahwa energi terbarukan dan energi efisiensi ini adalah sebagai tools yang sangat apa namanya didorong untuk recovery ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini melalui berbagai upaya misalkan dengan tadi penerapan Surya dan juga efisiensi gedung-gedung terutama untuk menjawab apa namanya sekarang ini adalah terkait dengan AC dan lain sebagainya itu mungkin terima kasih Pak Haryanto Ambassador Jenkins ada pertanyaan tersebut dari kita internasional audience dari Gareth Davis terima secara dengan fco 보면 berkini berkini terima terima jelant terima I think the bringing together of our development work with our diplomacy will be really good for this sort of program, to be honest. I think that the British government's commitment to action on climate change remains as strong as ever. And climate change is one of those issues which you can't treat in isolation. It's not a political problem or an economic problem or a development problem or an industrial problem. It's all of those. And so I think the more that we can bring our tools together in single organizations so that they focus on the problem, the better we will be able to address this challenge. And that's exactly what the bringing together of the Foreign Office and our development ministry will do. So I hope that that will be a really positive thing for this renewable energy program, but the renewable energy programs which we run elsewhere in the world as well. Thank you, Ambassador Jenkins. So if I may summarize, kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah Inggris dan Indonesia dengan terlahirnya program Mentari ini harapannya bisa menjadi prototipe bagaimana mengakselerasi transisi energi terbarukan di Indonesia. Karena memang kalau misalnya kita lihat situasi sekarang, apalagi dengan begitu banyaknya generasi milenial dan generasi di bawahnya yang begitu peduli dengan lingkungan, tampaknya cara ini adalah cara yang paling feasible. Tidak ada lagi yang lain. Saya juga masih menunggu apakah masih ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman audiens, karena kami juga mendorong teman-teman audiens atau para hadirin yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Tampaknya sudah ada satu yang masuk. Oke, ini dari Debbie Debbie Rambu. Ini menjadi pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup sesi. Sangat menarik sekali dan sangat konteksual dengan Indonesia dan implementasi dari program ini. Bagaimana caranya agar dampak program ini tidak menimbulkan hak-hak masyarakat adat untuk tidak terkooptasi. Nah, ini juga sangat penting karena Indonesia banyak sekali budaya, banyak sekali kultur, mereka punya belief atau kepercayaan masing-masing bagaimana program ini bisa terintegrasi di daerah-daerah dan bisa bekerja sama dengan masyarakat adat. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Haryanto, Pak Fabi, dan juga Pak Jenkins. Mungkin dari Pak Haryanto dulu, silakan Pak Haryanto. Baik, terima kasih. Ini Pak Debbie atau Bu Debbie. Saya akan coba jawab terkait dengan pertanyaan bagaimana caranya agar dampak program ini tidak menimbulkan hak-hak masyarakat adat, tidak terkooptasi. Jadi beberapa program atau program terkait dengan energi terbarukan biasanya kami melakukan sosialisasi, baik itu bersama-sama dengan Pemda atau pemerintah daerah setempat, dan dengan tokoh adat setempat. Misalkan dengan pemuka agama dan lain sebagainya. Ini juga sekarang ini kita lakukan terkait dengan misalkan pengembangan panas bumi di beberapa tempat. Ini kita sosialisasikan dengan pemerintah daerah setempat juga, tokoh-tokoh adat setempat. Dan termasuk adalah kalangan anak muda, mahasiswa juga kita libatkan. Kami ada program yang namanya Renewable Energy Goose to Campus dalam rangka untuk mensosialisasikan program-program itu juga. Supaya mereka juga aware, anak-anak muda penerbus generasi kita ini juga aware bahwa ini adalah program yang akan apa namanya membawa untuk peningkatan ekonomi dan kita mitigasi atau kita minimalisir apa namanya efek-efeknya. Sehingga aspek penerimaan masyarakat juga akan meningkat. Saya rasa itu yang selama ini kami lakukan apabila ada sedikit apa namanya terlewatkan ini yang terus kita perbaiki bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik. Itu yang bisa saya jawab, Mbak Marisa. Baik, terima kasih Pak Arianto. Pak Fabi, silakan Pak. Kalau saya lihat salah satu tujuan dari program ini kan ingin mendukung penyediaan akses energi yang bersih, handal, dan terjangkau. Jadi baik itu ketersediaannya maupun kualitasnya. Itu salah satu tujuan dari program Mentari. Nah, bagi masyarakat, siapapun masyarakatnya termasuk masyarakat adat, apabila kita bisa mendapatkan energi yang bersih, handal, dan terjangkau tadi, maka sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk membangun atau meningkatkan kualitas pembangunan kita sendiri. Jadi ada energi dan ini menjadi kesempatan buat masyarakat untuk menggunakan energi ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan baik itu budaya, baik itu ekonomi mereka. Jadi bukan program ini juga yang bisa menentukan semuanya. Itu harus dipahami. Tetapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan akses energi yang tersedia tadi. Tentunya dalam prosesnya, karena sifatnya juga bersifat inklusif dalam pengembangan penyediaan energi di desa, daerah-daerah tertinggal, perlu melibatkan masyarakat yang ada di sana. Tetapi kembali, ini membuka kesempatan bagi masyarakat. Begitu ada energi, mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Daripada tidak ada, artinya peluang itu tidak ada sama sekali. Jadi proyek ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan inovasi dan untuk tumbuh dan berkembang. Mungkin itu. Baik, Pak Fabi. Ya, betul sekali. Jadi mungkin masyarakat program ini sebagai memang program ini membantu. Apalagi masyarakat-masyarakat yang tidak mendapatkan akses listrik. Tapi partnership-nya, sama seperti partnership antara Indonesia dan Inggris, itu di tahap equal. Jadi, karena saya bayangkan ya, program mentari dan tim dari mentari juga mau mendengarkan masyarakat lokal bagaimana cara untuk memaksimalisasi penggunaan energi terbarukan yang potensinya ada di daerah itu. Begitu ya, Pak Fabi ya. Jadi, communication harus dijaga antara kedua ya, Pak? Antara program mentari dan juga masyarakat setempat. Begitu, Pak? Ya, saya kira dalam proses di dalam pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat itu menjadi penting. Jadi, kita tidak saja datang kemudian bilang, eh, kami ingin proyek ini ingin membangun ini dan itu tanpa memahami yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih. Dan ini sebenarnya kritik kami ya selama ini terhadap berbagai program yang ada, yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah maupun juga donor datang sudah dengan pendekatan tertentu. Artinya sudah, apa, mereka datang dengan teknologi tertentu tapi tidak menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Kalau ada energi, energi ini untuk apa? Nah, dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, penyediaan energi itu menjadi lebih berguna begitu. Dan bisa nyambung dengan kebutuhan mereka yang hakiki. Ya, baik. Terima kasih Pak Fabi. Ambassador Jenkins, kami berbicara tentang, saya akan mengulangi pertanyaan dari Debbie Debbie earlier dan Anda juga bisa menambah statement Anda yang terakhir. Debbie Debbie bertanya, karena konteks Indonesia jelas bukan saja Java. Kita memiliki banyak kultur, kita memiliki banyak kultur, banyak kultur, banyak kultur, banyak banyak kultur, banyak kultur, banyak banyak kultur. Now, how do we make sure that this program will be well-integrated into the local cultures of each area or region in Indonesia? Ya, thank you. I think Pak Haryanto put it really well that it's all about engagement. it's about starting right at the beginning to make sure that when thinking about the program before it's created to engage with the local authorities and the local figures the traditional figures and making sure that the program is designed in a way that not only respects their beliefs and their views but contributes to their communities and their societies as Pat Fabi was saying this is intended to benefit those communities and to give them choices about how they take forward their society. So, there is no substitute for that process of engagement and communication at all stages of the program to make sure that we are doing everything we can to respect and incorporate the needs of the local communities. as Pat Haryanto said sometimes we won't get it right and when that happens we have to we have to change what we do and make sure that we adapt and I mean that leads me on to my closing remark really which starts with gratitude to the Indonesian government for exactly that open and communicative approach to designing this program with us and we're extremely grateful to ESDM in particular for that approach but also to the government of East Ndete because I think that is what is going to make this program a success. It's addressing one of the biggest issues in development which is access to energy and it's doing so in a way which gives us more sustainable cleaner and greener approaches to use in the future and if we can replicate those and learn from what we're doing with this program then I think including in the in the post-COVID world we will have contributed something really positive not just to the bilateral relationship between the UK and Indonesia though that's important to me of course to the wider community as well. Thank you very much. Thank you very much Ambassador Jenkins and that'll be all actually that wraps up our discussion today. Terima kasih juga kepada Pak Haryanto Sudah hari di sini Pak Fabi Sudah sharing juga Ambassador Jenkins Sudah sharing juga dan juga kepada seluruh hadirin yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan diskusi kita kali ini yang jelas program mentari ini adalah kolaborasi yang luar biasa antara pemerintahan Inggris dan juga pemerintahan Indonesia dan harapannya nanti ketika sudah diimplementasikan di lapangan ini menjadi harapan saya juga sebagai orang Indonesia menjadi prototipe yang kita akhirnya bisa replikasi keseluruhi Indonesia sehingga Indonesia bisa mendapatkan akses kepada energi tapi dalam bentuk energi terbarukan yang sustainable. Terima kasih banyak atas kehadiran seluruh yang sudah hadir di sini terima kasih juga kepada para panelis sekali lagi sudah hadir semoga apa yang panelis sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga apa yang menjadi cita-cita program mentari bisa terlaksana dengan baik dan mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara Indonesia saya Marisa Anitawan berdiri tetap jaga kesehatan salam mentari sampai jumpa sampai jumpa thank you thank you pak thank you pak harianto pak fabi dan ambassador jenkins dan seluruh tim yang sudah bekerja sama thank you thank you thank you terima kasih pulau Orkney adalah kepulauan di utara Skotlandia pusat administrasinya berada di Kirkwall luas wilayah pulau Orkney mencapai 990 km persegi dengan jumlah penduduk 22.190 pulau Orkney tincar melakukan pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan yang dikembangkan di sini antara lain energi angin energi gelombang dan pasang surut air laut di antara sumber energi yang ada tenaga angin menjadi andalan pulau ini potensi alam yang didukung dengan penggunaan teknologi yang tepat membuat energi terbarukan sukses dikembangkan di pulau ini Orkney Orkney berhubungan dengan nasional elektrici grid dan kita 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 har kita 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 Konsumsi energi yang bersumber dari bahan bakar fosil mengandung hidrokarbon berdampak pada pemanasan global. Pertemuan ekonomi di pulau ini makin bergeliat dengan proyek energi terbarukan yang ada. Pertemuan tidur berdampak seperti 700 men majoran ruangan pelakar ini. Türbang onsama tanrلا per mi eyebrows berdampak, menarik daripada baratos, memb danceunden, ke第三 sulturi perd NEs. Mereka boleh menawarkan selesai energi yang membawaplusi ke rumah mereka, ponieważ kemarupan dari pellongan,Joh�da spectrum yang ye. Kini bahan bakar hidrogen turut dikembangkan di Orkney. Tidak seperti bensin atau diesel, pembakaran hidrogen tidak menghasilkan produk sampingan yang berbahaya. BPH atau bahan bakar hidrogen adalah sumber energi masa depan yang bersifat ekoenergi. Selama ini memang Indonesia dan UK ada prosperity fund yang memang diperuntukkan untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah kami sangat mendukung kegiatan ini, bantuan ini dan kami berharap agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas kebijakan, kalau ada pilot-pilot project juga diberikan ke Indonesia agar menjadi satu contohan yang bagus yang bisa kita kembangkan nanti dalam skala komersial. Terima kasih telah menonton! Alam belum dioptimalkan. Kemudian, semua berubah sejak kita berpikir tentang kemandirian. Hanya anak bangsa yang terpanggil untuk mengelolanya sendiri. Walau kemampuannya luar biasa, mereka harus terus belajar menghadapi kemajuan zaman. Tapi aku percaya, kita dapat mengelolanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! semuanya, artinya angin di sini lebih dari cukup, serasa di Belanda, gitu. Kayak di Eropa, tapi kita di Sidrap. Artinya, dengan peresmian pembangkit listrik tenaga bayu yang pertama di Kabupaten Sidrap ini, kita ingin memberikan sebuah komitmen bahwa 23 persen di tahun 2025 itu akan bisa tercapai, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami kalau malam tidak bisa apa-apa, karena gelap sekali di dalam rumah juga tidak bisa belajar. Kami kepengen sekali bisa ada lampu di kampung kami, biar kita tidak takut lagi sama malam. Kalau belajar juga cari terang, saya punya cita-cita mau jadi pengusaha sukses, biar nanti bisa bantu mama, papa, dan orang Papua semua. Kita sekarang sudah senang. Kita sudah terang, teman-teman kita juga sudah senang tidak susah lagi kalau malam. Terima kasih, Bapak Presiden. Terima kasih, Bapak Kementeri. Kami semua senang. Terima kasih, Bapak Kementeri. Terima kasih, Bapak Kementeri. Kemajuan Zaman. Tapi aku percaya, kita dapat mengelolanya.